Intro 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 Hai selamat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra Hari ini gue ada di daerah Jakarta Utara Bersama Ari Nah kalo sahabat-sahabat jam vlog memainkan lama Pasti udah gak asing banget sama beliau Nama lengkapnya tuh Ari Berto ya bro Kalo temen-temen predator tuh banyak kenalnya Ari Berto Itu Nah sekarang ini tuh Lagi mulai gencar di Instagram bro Jadi nama Instagramnya apa bro? Deep Dweller Kalo sahabat-sahabat jam vlog ada yang mau kepoin koleksinya Pemain lama predator ini Boleh langsung kunjungin ke Deep Dweller Hari ini kita mau izin belajar Sama beliau Jadi kita mau liat koleksi-koleksinya Ada besok cara perawatan dari bro Ari Berto ini gimana merawat ikan predator Bukan begitu bro? Boleh Jadi disini tuh sebenernya nanti di akhir kita Ada megatank Yang lebih dahulu Masuk TV ya Pada zaman itu Nanti kita liat setelah kita liat ikan pembesaran-pembesaran Memang lagi dibesarin mau masuk megatank gak? Kalo bisa Kalo bisa Karena penghuni megatank ganas-ganas ya? Udah kegedeang Susah bandingin Disini ada apa aja bro yang tidak kita terlihat? Pari Pari Pearl ya Iya, Pearl Jabuti Karena di rumah aku Ada Pearl White Pearl Head Albino Tapi kayak begitu dia gak begitu hitam Iya Ini juga Head Albino sih dulu bilangnya Makanya coba kawinin sama jantannya yang Albino Aku punya betina Aku punya betina Tapi belum sebesar ini sih liatannya ya Ini juga masih kurang siap buat berit sih Belum siap buat berit ya Masih kurang gede Ini berarti Pakai substrate Nah substrate ini substrate apa bro? Ini pasir silika Pasir silika Pasir silika Yang paling halus Enggak ini masih agak kas 12 sampai 20 deh 12 sampai 20 Max 12 sampai 20 Habis itu disini ada Arwana Silver Albino Arwana Silver Albino Oke Ijin lanjut ke sebelah Kita mau lihat Arwana Arwana Nah ini arwananya Sengaja dijemur kah? Atau gimana? Kebetulan tempatnya Kena matahari sih Dan emang Sengaja Coba dijemur Bisa Pending secara alami gitu Tujuannya Betul Tapi kepalanya udah turun banget dia ya Kepala sendok Kepala sendok Kepala sendok Sengaja Pas beli dari ukuran berapa bro? Beli 30-an 30 kurang lah Ini paling baru 35-an Yang menjadi daya tarik adalah Tankmade-nya Rayfeng Gede banget ya bro? Rayfeng Dulu dia gak lebih gede lagi Mati Oh Keren-keren Nah itu yang Keluarga Dollar itu Jenis apa bro? Ini Paraskomburki 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 Perbedaannya apa nih bro? Bedanya Dia di mulut Lebih kayak senyum Gitu loh Kalau dibanding Maellus yang lain Oke Maellus ya? Maellus Apalah Tapi Skomburki ini banyak banget lah jenisnya Skomburki Nah Di bawahnya ini Ada Pari lagi ya? Pari? Ini banyak banget atau Dua Parinya? Ada empat Ada empat Gak selatan ya? Gak selatan Ntar coba kita kasih makan biar keluar Boleh 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 Nah kita mau kasih lihat kasih makannya gimana nih bro? Makannya udang Ini yang gede-gede buat ini Ini udang Udang sama ikan cerah? Cerah Tapi cerahnya yang gede buat arwana biasanya Oh dia udang yang kecil-kecil aja Udang yang kecil-kecil nih Ini berarti udah dibekuin ya? Udah Ini udang beku biasanya Oke Wow Keluar lah Kawan-kawan Biasanya sore-sore Belum mau keluar ya? Nah ini udah mulai Udah mulai makan Ada yang makan Nah itu Berapa ngumpet Tapi aman ya pasnya untuk Yang ngumpet-ngumpet begini? Aman sih Dia lebih demen malah Oh lebih demen? Ngumpet Ngumpet itu menandakan dia apa? Nyaman Oke Ehm Ikirahat juga Kalo ya ikirahatnya pari Oke Ini semuanya pearl? Pearl semua Tapi itu kayak Sama Cuman beda varian aja kali ya Macem-macem sih pearl itu Kayak ngedotnya Ada putih-putihnya gitu Lebih beda ya Iya kayak yang paling beda dia ya Kalo dilihat semuanya juga beda gitu Gak sama persis Itulah keunyikan setiap ikan Makanya harganya gak bisa sama ya Iya Kita beli sama si Augi ini harganya Beli sama si XW ini harganya ya Itu Yang belakang itu Sveni Geophagus Geophagus Sveni Siklet juga Sveni Siklet Untuk apa dia itu biasanya kalo digabung? Tank mat kah? Atau? Ehm Suka juga aja sih sebenernya Bagus juga bentukannya kalo dia bisa lebih gede Warna nya lebih bagusnya ngumpet aja nih Oh siap Mantap mantap Biasa main ke depan Ini ada empat Heiko Ada Pleiko juga Pleiko Oh itu Pleiko apa? Iya Duleye 191 L191 Duleye Duleye Pleiko Duleye 191 Duleye 191 Iya Kan dia pake nomor kalo Pleiko L L L L number Ada Kreni Sikla juga Kreni Sikla semua ngumpet ya Kreni Sikla semua ngumpet ya Kreni Sikla kecil dibawah Kreni Sikla tuh lebih berwarna ga sih? Iya Warna Lebih berwarna ya kalo Kreni Sikla Tapi dia yang saksa tilis Jadi dia lebih Warnanya monoton Lebih ngeblok Coklat Tapi banyak Portonnya aja Mutyara Oh Mutyara Mutyara Oke Perwarna se Apa ya Kira-kira doang juga sih Kalo dia udah mulai agak malas makan stop ya Dia gak malas sih Dia sampe Perutnya buncit Cuman gue gak mau sampe Ya perutnya gede banget Siap 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 Berarti kalo kerut buncit Dan gak boleh makan bro Iya Wai siap Kalo pepeng-pepengnya itu main pelet ya Pelet Is cami Buis Kakus dia harus Mesti dibatesin Ini semua pelihara sendiri Pelihara sendiri Kasih makan sendiri Pelihara sendiri juga Water channel sendiri Sendiri juga Ini baru muncul apa ini Oh ini lofter Air tawar biasa Yang biru itu ya Yang biru Red Claw Oh Emang gue demen Ravish juga sih Apa lofter-lofteran Oke Cuman sementara baru Piar aja lah Ini Karena Udah kebanyakan juga Takut gak kau urus Oke oke Ciamik nih Abis itu kita mau Kasih kesana Kasih makan ini Boleh Abis itu kita lanjut ke Mega tank ya sahabat yang blok Mega tank fenomenal Yang Sudah Berapa lah Wih Dibuatnya bisa naik turun ini ya Oh iya Oh iya Hehehe Hehehe Cami Hehehe Wish 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 Dutsnya gak keluar Dutsnya gak keluar Dutsnya gak keluar ya Hehehe Tapi Dutsnya kelihatan di sebelah kanan gitu Ada banyak sih ada 10 Oh ada 10 ya Ada 10 Ngumpet di belakang-belakang situ Batu-batu ya Batu-batu Biasanya Duts itu suka ngumpet-ngumpet Nah ini cara pemberian pakan dari Bro Ariberto Kita mau lihat Tank Fenomenal nih Ini juga ada berapa lama ya Bro Mega tank ini 2013 2013 2013 2013 Wow Ini fungsinya ada Kisi-kisi ini apa Bro Biar ini aja sih dulu Biar gampang maintenance nya masuk Jadi kan kalau kependekan Susah juga kita Apa memang untuk menjaga suhu Iya juga sih Atau gak lompat Kalau terlalu rapet Panas juga ya Oke Dan juga mencegah ikan lompat Mencegah ikan loncat Betul Sampai dipikirkan segi loh Untuk tidak mikir ikan loncat Nah Kalau sahabat James Vlog Kalau yang udah tau Pernah liat Liputan dari Bro Ariberto Yang waktu pernah di station TV ya Bro ya Iya Pasti tau nih ikannya dulu tuh ikannya apa aja Sebelum kita bahas ikan yang sekarang Kita lihat Beberapa koleksi ikan Bro Ariberto Sebelumnya nih Yang waktu awal-awalnya Iya tahun 2014 2014 2014 Oke kita lihat dulu ini Satu lagi binatang peliharaan yang mulai populer Di tanah air Yaitu ikan predator Tidak hanya idah dipandang Ikan ini juga menambah gengsi tersendiri Bagi sang pemilik Ariberto Siswa kelas 2 SMA ini sudah hobi memelihara ikan predator Sejak berusia 9 tahun Sang ayah lah yang memupuk minat Ari pada ikan predator Ia mengurus sendiri kolam Sedalam 2 meter beserta ikan-ikannya di rumahnya di Jakarta Utara Tidak tanggung-tanggung 200 ribu rupiah harus dikeluarkan Ari setiap minggu Untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan kesayangan Ia juga harus membersihkan kolam setiap kali kotor Di arah ikan-ikannya predator Karena ikannya lebih sangar Ikannya ukurannya lebih besar-besar Perawatan biasanya makannya lebih mahal Kan juga bisa didapat Makanannya lupaan hidup biasanya Jaga kertas airnya juga lebih susah Koleksi Ari telah mencapai puluhan ekor Ia membelikan yang berusia 3 bulan Dan berukuran rata-rata 10 cm Lalu dibesarkan sampai berukuran 75 cm Dalam waktu 4 tahun Ada goliat yang mampu melahap piranha Pegusa yang lincah Ikan vampir alias paraya Si blue eye pleiko Ikan sapu-sapu yang harganya mencapai 25 juta rupiah Ikan pari marble yang memikat ini Serta puluhan ikan lainnya Ada pintunya ya bro? Ada dibuka semua Xiaomi Nah ini lagi dikasih sedikit makanan Supaya ikannya agak keluar dari tempat persembunyiannya nih Jadi dulu itu ada goli ukuran? 1 meter 1 meter 1 meter Peliharnya berapa lama bro? Beli di 2012 2012 2012 Itu dipeliharnya sampai? 2020 mati 2020 8 tahun 8 tahun 1 meter 1 meter Matinya karena apa bro? Matinya nabrak dulu Karena panik kah atau apa? Panik, hujan terus Ada pot dulu di samping-samping Pot Pot tanaman Oke Jatuh, terus ada suara kenceng Gue lagi disini lampu gak nyala dulu Malem gak kelihatan Cuma ada suara kenceng doang Duk gitu Iya Tau-tau pagi udah Nyalain lampu Udah celeng Udah kebalik Malem itu juga 8 tahun ya bro? 8 tahun Mungkin pada saat itu terbesar Mungkin, tapi sekarang udah banyak juga Udah banyak yang lebih besar Xiaomi Abis itu sekarang ini ada ikan apa aja bro disini bro? Sekarang sepi tinggal spatula Red tail RTC nya boleh gede Kalau kita lihat dari kamera Mungkin biasa-biasa saya Ini kayak pantal guling Keren banget Disini biasa kasih makan apa? Lelek Lelek Potong atau Potong Lelek potong Ukuran konsumsi Berapa kilo kalau satu tank ini? Dua kilo Dua kilo sehari? Dua kilo sehari Tapi makannya seminggu dua kalian Seminggu dua kalian Nah Kalau teman-teman pemain predator yang lawas-lawas Itu pemberian pakan predator itu gak tiap hari ya? Iya Kenapa bro? Sebenernya ikan gede sih Kalau ikan kecil mungkin masih bisa Kecil masih bisa tiap hari Kalau udah mulai besar dibatasin Iya Tapi pas dibatasin itu Mereka saling santol gak sih? Bisa jadi Kalau ikan-ikan caracin Ikan-ikan bergigi itu Bisa jadi Temannya pada lecet-lecet semua Sobek lah Tuh, dari gantung jenis Ada yang iseng Ada yang.. Jadi disesuaikan lah ya Sama isi aquariumnya ya? Ini ada RTC-nya Abis itu ini spatula Spatula Gar platinum Iya Gar platinum Ada dua ekor Dua ekor Tapah Tapah itu Di belakang Di belakang tuh Iya Ini walago Walago leri Walago leri Habis itu Jauh Jauh catfish Jauh catfish Itu galas? Galak Galak untuk sesama ikan disini Atau apapun yang masuk ke dalam? Sesama lelek sih dia Sesama lelek Atau teritori ya? Iya Kalau ikan lain nggak dihajar Kaki? Kaki Mau coba Belum pernah bro Belum pernah coba Masuk, pernah masuk nggak sih? Masuk, cuman Nggak pernah ganggu dia Dia saling empat di dalam Oh, pas kalau kita iseng-iseng Giniin kaki kita Jair Bisa jadi Abis itu ada temensis juga ya? Temensis ada Ada darts Temensis sebaik-sebaik sama siapa bro? Sepatula sih kemungkinan Dia nggak Dia nggak mematikan tapi Mengganggu ya? Mengganggu Karena ukurannya beda terlalu jauh Ini Sepatul lagarnya ukuran berharu nggak? Semeteran Satu meteran? Semeteran Wow Semeter lebih dikit lah Semeter lebih dikit Nanti sebentar lagi akan lebih mengendut ya? Iya Panjangnya akan lebih lambat ya? Panjangnya lambat Oke Udah mulai lambat juga sih Ini pakan yang tidak termakan kah bro? Nggak nih, gue rame Gue rame albino Albino Mata merah Wih nggak Bukan pakan yang nggak termakan Memang mahal ini Beda dengan rame padang biasa ya bro? Beda Ini payarannya Nanti mungkin artisnya payara ya bro? Payara, iya Kalau payarannya udah size-size maksimum Iya Ini jadi artis pengganti golinya kemarin Kalau bertahan Kenapa kalau bertahan bro? Takutnya dihajar juga sama dia Cuman kita nggak bisa masuk Nggak bisa ada tempat juga buat gedein lagi Dihajar sama? Sepatula bisa Oh yang memungkinkan sepatula? Sepatula Jauh? Jauh nggak Jauh nggak Jauh nggak dia nggak ganggu ikan atas Oke Perenang tengah atas dia nggak ganggu Bawah doang dan sesama lele doang Karena yang mengganggu teritorinya Teritori Karena memang prinsip lele itu kan teritorial Teritorial Oke 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 Pada temen Nah itu Payara sih Penasaran kok gedenya Gedenya yang pas maksimum tuh kayak gimana ya Iya Nah ini kenapa Ada yang suka keluarin gigi sama nggak Keluarin gigi nih payara bro Payaranya? Iya Oh mungkin kalau keluarin gigi lagi ganti gigi kali ya? Oh kalau pas dia keluarin gigi itu lagi ganti gigi? Biasanya antara buang keluar atau buang ke dalam bengkoknya Mungkin kalau lagi keluar jadi keliatannya muncul Tapi dia sebenarnya mau patah ganti gigi baru Oh pas lagi keluar itu lagi mau patah sebenarnya Pas lagi mau patah Proses dipatahin Iya Dari gigi susu Kayak anak-anak Gak ada gigi susu ya ganti terus Nah ini kan kita waktu siang Tapi kalau waktu malam pencahayaannya menggunakan Lampu Vifaria Ini Vifaria ini pare tinggi Harusnya buat taneman Sultan Jadi pakai Vifaria tetap nyoret sampai kebawah dapet bro Dapet Oh ini tinggi banget loh padahal Iya lumayan Tapi dapet Dapet ya? Dapet Wah Jadi bagian depan ya? Depan Ini Vifaria P45 ya kalau nggak salah ya? Betul Ini salah satu tank inspirasi gue dari kemarin Karena sempet mau datang terus kesini ya? Iya Dari 3 bulan lalu 3 bulan lalu pas covid masih tinggi juga Iya Udah 3 bulan lalu ya? 3 bulan lalu Mau main-main kesini Lagi di beres-beresin juga ya bro ya? Betul Nah ini filtrasinya kiri-kanan berarti? Kiri-kanan Filtrasinya kiri-kanan berapa chamber? Kiri berapa, kanan berapa? 2 chamber media, 1 pompa Sama, kanan juga Tiga-tiga Oh imbang ya? Imbang Gue kira kiri dan kanan beda gedenya Jadi sama gedenya ya bro? Sama gedenya Oke Jadi itu 2 chamber untuk media Satu pompa Media untuk chamber Tapi nggak ada busa berarti? Busa di atas chamber pertama aja Chamber pertama pakai kapas Kapas putih Kapas putih aja Yang sering langsung diganti, diganti, diganti Rutin setiap berapa lama bro? Pas lagi water chat saya 3 bulan sekali Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Jadi pH-nya akan rendah banget dong ini ya? Bisa jadi Bisa jadi Jadi kalau misalkan ada ikan yang dari sini mau pindah ke tank Itu benar-benar harus aklimasinya lama banget ya Tapi belum pernah ada kasus pindah ke tank sih Oh nggak ada ya? Belum pernah Berarti masih aman-aman aja ya? Di sini aja Nah di sini ada apa bro? Sampai di sini nih Kayaknya nggak mau menghilangkan space banget Nggak boleh ada tempat kosong ya bro ya Di sini apa bro? Ini alligator snapping turtle Hah? Aligator snapping Oh iya? Gue kayak batu loh Tuh Sobat Jem Vlog Ada isinya Gue kira cuma ikan-ikan kecil ya Ikan-ikan kecil Temannya aja Ini ikan-ikan aquascape? Iya Tetra Nah ini dia kalau buka mulut kayak begini Nunggu ikan yang benar-benar masuk ke mulut Baru nutup? Baru nutup Kalau tangan kita nempelin ke lidahnya tutup ya? Tutup Nutup ya? Mau coba? Oke Nah di bawahnya juga lo diselipin lagi Ada tanknya Arwana Iya Tuh ciamik banget Arwana Silver Albino Beda saiznya sama yang di dalam ya? Beda saiz, betul Jadi dipisah Dipisah Bawahnya Baru Betul Keren-keren Dipelahkan siri gading juga ya? Siri gading juga, air nyambung Nyambung sini Water air lagi Et, et, et Loh ini apa ini? Melati air Melati? Melati air Ada ya melati air ya? Iya Media bawahnya Media tanamnya Lumpuh kah? Batu doang Eh? Batu apa? Batu koral kecil-kecil aja Hidup? Hidup Batu koral kita tancapin dia Dari sini naik ke sini Naik ke sini Masuk ke sana langsung? Iya betul, langsung ke Ke kolam utama Oh berarti ke tanaman-tanaman dulu Baru naik ke sana ya? Iya Oke Terima kasih banyak bro Waktunya Kanan kita main Main, belajar-belajar di sini Ini sih Boleh keren banget nanya bro Thank you bro Kedepannya apa lagi yang mau ditambah bro? Eh Belum tau sih Belum tau, tapi monster-monster Mungkin gue liat lagi Gue liat lagi? Luar biasa Kalo ada yang gede-gede ini boleh nih Langsung Mantau ke Instagramnya ya Nah jadi gitu sahabat Jamvlog Kalo misalkan ada yang mau liat lebih detail koleksi-koleksinya Bro Ariberto Bisa langsung kemana bro? Ke Instagram aja Ke Deep Dweller Ke Deep Dweller Jadi gitu konten kita kali ini Jangan lupa tetap tukun Jamvlog Dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang tonton Jamvlog Oke sahabat Jamvlog Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye